hai oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua di channel oke mas bro kali ini gua bakal sedikit nge-review tentang kekurangan dan kelebihan pakai pelek jari-jari di motor fiction yang pertama pastinya lebih keren mas bro kalau pakai pelek jari-jari gear lebih irit juga mas bro lebih enteng kalau pakai jari-jari mas bro pelek jari-jari dipakainya itu motornya itu lebih enteng mas bro nah tapi kalau buat nikung lebih gimana ya lebih agak-agak ngeri mas bro nah mas bro kalau mau bikin apa mau ngerakit pelek jari-jari ban belakangnya usahain kan agak gede mas bro ini kan punya saya nih ukurannya 60x90 nah kalau yang depan ukurannya 60x80 nah kalau bahannya agak gede mas bro yang belakang ikunya juga lebih enak mas bro apalagi kalau bawa cewek kan agak-agak ngeri juga ya mas bro bawa cewek main-main kan ngeri juga sih kalau bannya terlalu kecil itu lebih resikonya lebih gede mas bro kan kasihan juga kalau bocor bagaimana kan lebih aduh ceweknya mas ayah suruh dorong kan enak juga mas bro mas bro kekurangannya ini mas bro pakai pelak kayak gini nih sebenarnya kita kalau dipakai di oner lah lebih harus hati-hati terus itu pelak gue ini mas bro pelak gue ini penyet mas bro kelihatan gak mas bro nah penyetnya ini nggak lumayan parah mas bro nih banyak udah keluar mas bro ini pelaknya udah penyet kedalem mas bro dan kekurangannya tapi kalau mas bro pakai pelak yang apa namanya yang agak mahalan dikit ya enggak bakal kayak gini mas bro ya tergantung orangnya sih makainya kayak mana mas bro mungkin kemarin gua lagi apes mas bro enak ngobong juga ini perutnya agak penyetin bukan ada penyet lagi udah penyetinmu mas bro aduh sebenarnya agak nyesel juga sih nah ini mas bro tampilannya mas bro ini motor gue nih 2017 bro udah dua tahun gua pakai motor ini mas bro nah kalau pakai pelak jari-jari itu tadi mas bro kelebihannya lebih enteng dipakainya kan gear juga lebih iri enteng juga dipakainya intinya ya lebih keren lebih gaya gitu mas bro lebih pede juga makainya nah kalau kekurangannya itu tadi mas bro udah gue jelasin makanya itu harus super hati-hati lah nah sayang juga sih beli pelak mahal-mahal kan penyet kayak gua itu tadi aduh gimana gitu kan rasanya itu nggak enak lah penyesalan itu pasti di belakang mas bro nah itu kekurangannya tadi kita pakenya harus hati-hati lah mas bro kan ini pelaknya juga bukan yang mahal-mahal banget tapi kalau mas itu pakai pelaknya yang mahal gitu kan ya mungkin lebih berani lah lebih kuat juga lebih berani buat mugal juga maksudnya buat buat ngebut ngebut di jalan gitu kan kalau pake punya gue nih merek pelaknya merek rosi mas bro merek rosi jadi nggak gimana ya kurang kurang kuat lah sebenarnya nah sampai disini dulu mas bro mungkin review kali ini mas bro kalau yang belum paham boleh tanya tanya-tanya di kolom komentar mas bro oke jika bermanfaat video ini silahkan bagikan ke teman kalian yang membutuhkan mas bro share juga ke sosial media kalian ke semua sosial media kalian oke ya mas bro jangan lupa di subscribe di like di comment bye bye